Saham Asia bergerak mix pada perdagangan hari Senin di mana mata uang lira Turki akhirnya tumbang, memicu wacana kontrol modal mungkin dibutuhkan untuk membendung depresiasi. Yang mata uang lira jatuh sekitar 15% saat sesi awal perdagangan di pasar falas Asia di mana depresiasi lira terjadi setelah Presiden Tayyip Erdogan mengejutkan pasar dengan mencopot Gubernur Bank Sentral Turki yang menetapkan kebijakan hokis. Ya, dolar Amerika menguat terhadap 10 mata uang, sementara pasar sedikitnya lega. Pasar yield obligasi di Amerika tenor 10 tahun landai ke level 1,668% setelah pekan lalu ke posisi tertinggi sekitar 1,7%. Meski demikian, pemirsa para investor masih mencemaskan lonjakan imbal hasil dari US Tereseri serta inflasi seiring adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Ya, pasar saham di Jepang, kita lihat finish di area pelemahan di mana indeks Nikkei turun sekitar 2,07% ke level 29.174. Kemudian Kospi di pasar saham Korea Selatan melemah 0,13% di level 3035 setelah sempat menguat di sesi siang. Dan tekanan juga terjadi di bursa saham Hong Kong. Indeks Hang Seng turun hingga 0,3% sementara bursa China mengalami penguatan saat akhir sesi. Ya, indeks Shanghai Composite kita lihat naik 1,14% ke level 3,443. Lantas bagaimana dengan pembukaan pasar Asia pagi ini? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, indeks Nikkei di Jepang pagi ini naik 0,37% di level 29.282. Kemudian Kospi Korea Selatan pagi ini juga naik 0,15% di level 3039. Hang Seng Hong Kong pada penutupan kemarin turun 0,36%. Kemudian Straight Time Singapura juga kita lihat ditutup melemah 0,21% di level 3128. Terima kasih telah menonton!